Assalamualaikum kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filamen di video ini kita akan belajar membuat relasi nah tabelnya yang akan kita buat yaitu relasi untuk ini ya teacher dan classroom jadi namanya homeroom atau wali kelas ya oke langsung saja kita ke kode editor nah disini teman-teman bisa lihat modelnya sebentar kita cross all modelnya yaitu homeroom dan student has class Oke jadi kita buat aja dulu HP artisan make model homeroom dan migrationnya file migration Oke ini juga ya student has class Oke ini nah kita coba lihat yang homeroom jadi ini wali kelas ya kita disini punya teachers ID kemudian kita punya classrooms ID lalu periode ID kemudian ada kolom bantu yaitu sebagai penanda saja bahwa kelas ini atau wali kelas ini sudah tidak berlaku alias periode nya sudah selesai Oke Nah jadi seperti ini untuk homeroom berikutnya untuk student has class Oke disini kita punya students ID kemudian homeroom lalu periode ID dan kolom bantu juga is open Oke seperti ini saja ya Nah selanjutnya kita kemudian kita kemodel dulu kita kemodel lalu kita buat aja ya nih protected ini aja Oke lalu kita buat function untuk relasinya ya oke seperti ini fungsinya kita di model homeroom teacher classroom period Oke semuanya belongs to ya Nah kita mainkan dulu yang homeroom ya Jadi bisa saja langsung kita buat di ini ya Di classroom disini Oke Atau di teacher Jadi kita buatnya di teacher aja ya Jadi kita langsung buat relasinya nih Atau file relasi kita bukan buat untuk file Packnya tersendir ya Jadi kita bikinnya langsung relasi Oke kita coba Appartisan make Filament Resource Relation Nah kemudian kita buat teacher resource Teacher resource Nah relasinya kita buat Ini ya Classroom Oke kita buat disini classroom Nah kemudian kita tentukan Nama classnya yaitu name Oke kita enter Oh sorry 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 ini clear dulu Kita belum migrate ya Vpr design migrate Kelupaan ini Vpr design migrate Kita enter Oke ada error Dan Bits Origin key Oh sorry homerooms ya 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 homerooms Coba Oh ini ya Tabernya homerooms Sorry disini homerooms Oke Ya gini aja Oke kita ulang Oke masih ada error Okay kita delete dulu Oke kita sudah delete Kita kembali ya Kita migrate lagi Oke berhasil Lalu kita buat resource nya nih Oke ini ya Kita enter Wait Filament Relation manager ya Sorry lupa Vp Make filament Relation manager Relation manager Oke kita enter Nah jadi sudah Dibuatkan File relation Disini ya Mana nih Nah teacher Oke ini ada ya Nah classroom relation Nah jadi disini kita bisa Inputkan Data kita nih Yaitu di tabel Ini ya Untuk tabel Homerooms Oke Teachers ID Classrooms ID Period ID Is open Oke Jadi kita buat disini Oke jadi seperti ini Untuk form di Classroom relation Jadi kita punya ini ya Dua inputan Yang satu yaitu Classrooms ID Kemudian Period ID Untuk kolom Teachers ID Dengan yang Is open Itu Sudah ini ya Default Jadi kalau kita gunakan yang Class relation manager Kita isi disini Kita gak perlu lagi isi Untuk Relasinya nih Karena kita kan Relasinya itu dari Teacher nih Oke disini ya Teacher resource Jadi secara otomatis Nanti dia akan mengisi Data teachernya kita Oke sudah Untuk inputan Untuk inputan Nah kemudian Untuk Tabel Seperti ini Jadi kita punya Kolom Oke disini ada Classroom name Kemudian Period Dot name Nah jadi Classroom name ini Kita harus buat juga Di Model ya Disini Jangan lupa Di model kita buat Classroom has many Yaitu dari teacher Ke homeroom Oke ini ya Teacher's ID Jadi teacher Punya Relasi Pada tabel Homerooms Yaitu kolomnya Teacher's ID Nah jadi Kalau teman-teman Buatnya di Resource Oke untuk Homeroom Jadi dia tersendiri Maka teman-teman Perlu buat Formnya Inputannya Itu lengkap Sesuai tabel ya Tapi karena kita Buatnya di Relasi Teacher Disini Disini ya Jadi kita Nggak perlu lagi Tulis Teacher's ID Oke Nah selesai Jadi kita bisa Langsung coba Kita ke Teacher Oke Jadi disini Belum kelihatan nih Nah Relasinya Kelihatan dimana Kelihatannya itu Saat kita klik Oke Nah nantinya Relasinya kita akan Taruh di bawah sini ya Jadi terlihat Di bawah sini Nah jadi kita ke Teacher's Resource Kesini Lalu kita pasang Relasinya disini Nah kita pasang Class Relation Manager ini Class Oke seperti ini Kalau kita punya relasi Relasi banyak lagi Kita bisa Pasang disini ya Jadi terserah Mau berapa banyak Kita ingin pasang disini Oke kita refresh Nah teman-teman bisa lihat Dia punya Ini Classroom Oke Langsung aja Kita bisa isi New Home Kita pilih Class 1A Periode Misalnya ini 2023-2024 Kita create Oke Sudah ada ya Nah jadi Seperti ini Kalau kita ingin Tambahkan kolom disini Aktif atau tidak Kita bisa tambahkan lagi Di Classroom Relation Manager Oke kita buat Toggle Column Make Is Open Oke kita refresh Oke demikian ya teman-teman Latihan kita mengenai Relation Manager Di Filamen Versi 3 Sama saja ya Dengan versi 2 Jadi silahkan Kalau teman-teman ingin buat Home Room nya lagi Home Room nya ya Jadi Tabel nya ini tersendiri Resource nya tersendiri Nah silahkan Buat seperti biasa Lalu isi Column nya nih Yang lengkap Jadi kalau di Relation Manager Yang Classroom Relation Manager Ya ini kita isinya yang ini saja Yang Classroom Dan Related ID Teacher ID Tidak usah Karena dia sudah berada di Teacher Resource Oke dan jangan lupa Di Teacher Kita pasang Fungsinya ya Classroom Oke Ya demikian ya Pelajaran kita Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Salam Programmer Selamat menikmati